Dan akhirnya Google memberikan opsi dapatkan kode verifikasi ke nomor yang baru kita tambahkan tadi Disini kita tinggal klik tombol kirim Kode sudah berhasil terkirim ke nomor ini dan kita tinggal melanjutkan untuk proses login ke akun yang sedang lupa Santi Kita pilih akun tersebut untuk login Dan akhirnya kita sudah berhasil masuk ke akun Google kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara memulihkan akun Google yang lupa Santi data di perangkat hilang dan nomor pemulihan sudah tidak aktif Jika kita melupakan kata Santi dari akun Google kita Hal yang pertama yang harus kita persiapkan sebenarnya nomor HP pemulihan atau email pemulihan Namun jika kedua hal tersebut tidak bisa termenuhi maka kita akan kesulitan untuk memulihkan akun Google kita Namun disini kalian jangan panik terlebih dahulu karena saya akan membahas cara mengatasi atau memulihkan akun Google yang lupa Santi data di perangkat hilang dan nomor pemulihannya sudah tidak aktif Oke tidak perlu berlama-lama kita langsung saja menuju tutorialnya Untuk memulih tutorialnya pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Google pada perangkat Android kita Disini saya sudah berada di halaman aplikasi Google Setelah kita berada di halaman aplikasi Google disini kita klik icon profile yang ada di pojok kanan atas Setelah kita mengklik foto profile pada pojok kanan atas disini akan muncul jendela baru Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita klik icon tanda panah yang arahnya ke bawah Disini kita klik saja icon tersebut Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita pilih tambahkan akun lainnya Kita tunggu untuk proses loadingnya Kemudian kita juga menunggu hingga proses pemeriksaan info Jika perangkat kita menggunakan kunci layar disini kita diwajibkan untuk memasukkan kunci layar Android kita Kemudian kita tunggu lagi untuk memeriksa info Untuk selanjutnya setelah kita berada di halaman login akun Google kita disini kita masukkan alamat Gmail yang sedang lupa Santi Kemudian untuk selanjutnya disini kita tinggal klik tombol berikutnya Pada halaman masukkan kata Santi karena kita sedang melupakan kata Santi tersebut disini kita pilih lupa Santi Jika pada akun Google kalian ada perangkat lain yang login ke akun tersebut Kalian coba untuk memeriksa perangkat tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa kalian yang sedang login ke akun kalian Namun jika yang terjadi untuk akun Google kalian tidak ada perangkat yang login sama sekali seperti pada akun ini Maka kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut Untuk langkah pertama disini kita pilih coba cara lain Maka kita akan diarahkan ke halaman pemulihan dengan opsi lain Disini untuk opsinya kita diminta untuk memverifikasi nomor pemulihan Jika nomor pemulihan kita masih aktif atau masih ada disini kita tinggal memilih SMS atau telepon Namun jika ternyata untuk nomor telepon pemulihannya sudah tidak ada atau sudah tidak aktif Maka disini kita pilih saja saya sedang tidak menggunakan ponsel saya Kebetulan untuk akun ini untuk nomor pemulihannya memang sudah tidak aktif karena nomor tersebut sudah lama Disini saya akan pilih saya sedang tidak menggunakan ponsel saya Jika setelah kita mengklik tombol saya sedang tidak memegang ponsel saya Kita diarahkan ke halaman info tambahan Maka kita akan mentok dan tidak bisa memulihkan dengan cara ini Disini ada keterangan bahwa untuk Google memerlukan info tambahan untuk memverifikasi diri Anda Jika kasus pada akun Google kalian sama persis seperti akun yang saya gunakan sebagai tutorial Maka kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut Untuk langkah pertama kita buka saja aplikasi browser pada perangkat Android kita selain browser dari Chrome Disini saya akan menggunakan browser dari Samsung karena saya menggunakan perangkat Android dari Samsung Setelah kita membuka aplikasi browser bawaan dari perangkat Android kita Disini kita kunjungi halaman Google dan kita gunakan untuk memulihkan akun Google kita yang sedang lupa Santi Oke langsung saja kita kunjungi halaman Google Kemudian disini kita klik tombol login Seperti sebelumnya disini kita isikan saja alamat Gmail kita Kemudian untuk melanjutkan disini kita klik tombol berikutnya seperti tadi Pada halaman masukkan kata Santi karena permasalahannya kita sedang melupakan kata Santi disini kita pilih lupa Santi Kemudian setelah kita memilih lupa Santi untuk halaman berikutnya sudah berbeda ketika kita menggunakan aplikasi Google Chrome Pada halaman berikutnya disini kita memiliki opsi untuk memasukkan kata Santi terakhir yang kita ingat Jika kita mengingat kata Santi terakhir disini kita langsung isikan saja kata Santi tersebut Namun jika kalian memang melupakan semua kalian tinggal isikan kata Santi sembarang saja Kemudian untuk melanjutkan disini kita tinggal klik tombol berikutnya Kemudian pada halaman berikutnya disini kita disuruh untuk mengisikan atau menuliskan nomor pemulihan pada akun Google kita Disini untuk nomornya aktif ataupun tidak aktif disini harus mengisikan nomor pemulihan tersebut Jika kita salah mengisikan nomor telepon pemulihan maka Google akan menolaknya Disini saya coba untuk mempraktekan Saya isikan saja nomor telepon yang bukan pemulihan akun Google nya Dan disini kita memperoleh notif bahwa untuk nomor tersebut tidak cocok dengan nomor telepon yang pernah Anda berikan Maka disini kita wajib mengisikan nomor telepon pemulihan akun Google kita meskipun nomor tersebut memang sudah tidak aktif Setelah kita menuliskan nomor pemulihan untuk langkah berikutnya disini kita klik tombol berikutnya Kemudian pada halaman berikutnya disini karena kasusnya untuk akunnya sudah terhapus dari perangkat disini kita langsung klik saja saya tidak memegang ponsel saya Kemudian pada halaman berikutnya jika kita disuruh untuk memasukkan kode keamanan disini kita langsung saja klik coba cara lain Karena tentunya kita tidak mungkin bisa memperoleh kodenya karena untuk akun tersebut tidak memiliki perangkat yang sedang login Disini kita pilih saja coba cara lain Jika ternyata pada tahap dua ini seperti tahap sebelumnya yaitu kita mentok pada halaman Google memerlukan info tambahan untuk memverifikasi diri Anda Maka kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut Untuk langkah pertama kita kembali ke halaman login akun Google menggunakan browser apa saja Disini kita bisa menggunakan browser bawaan perangkatan turut kita maupun kita juga bisa menggunakan browser dari Google Chrome Disini saya akan memperhatikan menggunakan aplikasi Google Chrome Saya kembali membuka aplikasi Google Chrome Kemudian kunjungi halaman login akun Google Untuk memperoleh halaman login akun Google seperti proses pada tahap yang pertama Klik icon profile dan kita cari tombol tambahkan akun ke perangkat Disini kita pilih saja tambahkan akun ke perangkat Seperti proses sebelumnya disini memeriksa info Kemudian jika kita menggunakan kunci layar pada perangkatan turut kita Disini kita disuruh untuk memasukkan kunci tersebut Memeriksa info lagi Pada tahap ini pada halaman login akun Google Disini kita jangan memasukkan alamat Gmail kita Namun kita isikan nomor HP kita yang masih aktif Yang sebelumnya pernah digunakan bersama Satu perangkat dengan akun Google yang lupa santri Sedikit saya jelaskan kembali Kita harus memasukkan nomor HP yang masih aktif Yang sebelumnya pernah digunakan satu perangkat Ketika kita masih bisa login ke akun Google yang sedang lupa santri Langkah tersebut kita lakukan karena untuk saat ini Google akan selalu menverifikasi ketika ada nomor baru pada perangkat kita Meskipun kita tidak menambahkan nomor tersebut sebagai nomor pemulihan Jadi Google akan selalu menverifikasi nomor baru pada perangkat Android kita Ketika mendeteksi adanya nomor yang belum dijadikan nomor pemulihan pada akun Google kita Oke kita lanjut Disini kita isikan saja nomor yang kita maksud Kemudian untuk melanjutkan disini kita tinggal klik tombol berikutnya Pada halaman berikutnya disini kita disuruh untuk mengisikan nama profil akun Google kita Namun perlu kalian ketahui bahwa untuk nama profil akun Google kita Tidak selalu sama dengan nama alamat Gmail kita Bisa jadi untuk alamat Gmailnya berbeda dengan nama akun dari profil Google kita Disini untuk akun Google ini kebetulan untuk nama profilnya dengan nama profil GapTekno Jika nama profil akun Google kalian tidak ada nama belakangnya Kalian cukup isikan saja nama depannya Kemudian untuk nama belakang kita isikan saja titik Karena jika nama belakang dikosongkan kita akan ditolak Disini kita isikan saja nama belakang dengan titik jika kita hanya memiliki nama depan Jika sudah disini kita tinggal klik tombol berikutnya Dan akhirnya Google memberikan opsi dapatkan kode verifikasi ke nomor yang baru kita tambahkan Dan tadi disini kita tinggal klik tombol kirim Kode sudah berhasil terkirim ke nomor ini dan kita tinggal melanjutkan untuk proses login ke akun yang sedang lupa Kita pilih akun tersebut untuk login Kita tunggu prosesnya Dan akhirnya kita sudah berhasil masuk ke akun Google kita Disini kita tinggal klik selanjutnya Selanjutnya dan kita mengubah santinya Oke sekian tutorial dari saya Mohon maaf jika ada kekurangan Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh